Al-Quran juga menceritakan banyak kisah Nabi Sulaiman. Salah satu hal yang paling dicintainya adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam ini, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim setelah ratusan tahun. Setelah beberapa generasi, masjid tersebut kembali runtuh. Ketika Nabi Daud menjadi Raja Yerusalem, ia mulai membangun kembali Masjid Al-Aqsa, tetapi meninggal dunia sebelum pembangunan selesai. Kemudian Nabi Sulaiman dan pasukannya melanjutkan pekerjaan ayahnya. Selama proses pembangunan masjid, Nabi Sulaiman membuat doa khusus kepada Allah dan meminta tiga hal. Yang pertama, beliau meminta untuk menjadi bijak, sehingga keputusan apapun yang dia buat di antara orang-orang yang sedang berdebat, Allah akan tetap menyukainya. Yang kedua, meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun, sebelum atau sesudahnya. Yang ketiga, meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan menjadikannya seseorang sesuci bayi.